Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Sofie Sharif Bung Hinca. Jadi kalau ini kan kita melihat bahwa sudah banyak sejauh ini yang tampaknya terlibat, bahkan sudah jadi tersangka, membiarkan dalam tanda kutip Joko Chandra jadi buronan bahkan membantu. Kalau menurut Anda yang benar-benar saat ini harus dikejar, itu institusi apa saja? Kalau kita menggunakan pasalnya, paling tidak 263 dan 221, 263 pemalsuan surat, 221 itu penyembunyian, menyembunyikan orang tadi, maka dari situ akan mudah terdapat, bisa ditarik siapa orang-orangnya kalau pasal itu dipakai. Perlu sepasal lagi tentang gratifikasinya yang undang-undang KPKnya. Itu jejak yang ditinggalkan Joko Chandra, yang Joko Chandra sendiri tidak bisa putus karena dia bagian dari sentral yang saya sebut kartu tadi, kartu joker tadi. Nah oleh karena itu kalau Anda sebutkan maka suka tidak suka, maka baik di Bareskrim, baik di Kemenungkumham yang di imigrasi, baik di tempat-tempat lain yang memang dia masuk di kategori paling tidak tiga pasal itu, ya harus disampaikan. Artinya dengan tiga pasal itu mudah diurai ini siapa saja yang terlibat di dalamnya. Misalnya kalau sudah diumumkan tersangka baru yang kemarin itu, juga kaitannya pasti ke pasal 263 dan 221 itu tadi. Tapi yang kemudian kalau gratifikasinya, ini mudah juga membongkarnya, buka saja rekeningnya. Buka saja siapa yang mendapatkan itu, karena nggak mungkin dia mendapatkan itu freelance begitu. Saya kira ini uang yang besar gitu, sehingga mau tidak mau harus dikejar ini. Kalau sudah melipatkan jaksa di Kejaksaan Agung, lalu ada tiga jenderal yang terseret begitu tidak mungkin gratifikasi kecil ya? Menurut saya perasaan publik juga begitu bahwa gratifikasi ini harusnya menjadi isu besar. Dan itu soal kita bersama, dan Komisi 3 akan kejar itu terus. Tiga jenderal yang terseret ini kan sudah kemudian dimintai keterangan, ada yang sudah jadi tersangka juga. Menurut Anda, apakah dari ketiga jenderal ini bisa, atau mereka, mungkinkah mereka mau untuk mengungkapkan lebih jauh lagi siapa yang kira-kira terlibat dalam seluruh skema membantu Joko Chandra ini? Justru tadi yang saya sebutkan, hari ini harusnya sejak tadi malam sampai nanti jam 9 penyerahan ini, kepolisian mempunyai kesempatan emas untuk mendapatkan informasi dari Joko Chandra, apa yang dilakukannya selama di sini. Kalau tadi kan kita melihat dari sisi sini ya, sekarang Joko Chandra yang saya sebut kartu Joker itu, siapa yang membantu dia? Dia paling tahu, dia yang paling tahu unsuri, karena itu dia menjadi saksi yang luar biasa untuk bisa membuat ini terang-benderang. Saya yakin, masa waktu sejak kemarin sampai dengan malam ini, Baris Krim atau kepolisian menggunakan kesempatan itu untuk mencari informasi dan memeriksa Joko Chandra sebelum diserahkan ke sana. Bung Doni, ini kan kita kaget bahwa ternyata yang turut membantu Joko Chandra, buron 11 tahun itu ada 3 orang jenderal dan 1 jaksa dari Kejaksaan Agung. Kalau kemarin penangkapan Joko Chandra langsung atas instruksi dari Presiden, lalu bagaimana kemudian Presiden bisa memastikan, menginstruksikan institusi-institusi yang terkait untuk bersih-bersih secara penuh di dalamnya? Ya, saya kira Presiden jelas, tangkap Joko Chandra dan usut semua, siapapun, posisi apapun, institusi apapun yang membantu keluar maksudnya Joko Chandra. Seperti tadi dikatakan Bang Inca ya, bagaimana dengan pemalsuan, bagaimana dengan penyuapan, bagaimana dengan penyemunyian orang. Saya kira semuanya akan diusutuntas, jadi kalau kamu bersih, saya kira harus bersih. Jadi tidak ada satupun yang ditutupi, tidak satupun yang dikesampingkan, semuanya akan diusutuntas, begitu Mbak Sofi. Oke, tapi begini, saya ingin menarik ke belakang sedikit terlebih dahulu soal penangkapan Joko Chandra di Malaysia. Begitu, ini kalau kita, saya tidak terlalu paham ini benar-benar dalam posisi mengapresiasi kinerja siapapun yang terlibat di dalamnya ya. Tapi kalau kemudian kita bisa bekerja sama, P2P dengan kepolisian di Raja Malaysia, bahkan Joko Chandra ini termasuk orang yang sebenarnya cukup populer di sana, karena dikenal sebagai pembangun tower tertinggi di Malaysia. Kenapa sih kok baru saat ini bisa ditangkap? Iya, jadi saya kira pasti ada proses ya. Tentu saja kemarin itu, kemudian terbuka, Baga Joko Chandra masuk, kemudian membuat IKTP, mengajukan PK, dan sebagainya. Nah baru kemudian akhirnya kotak Pandora terbuka, dan terbuka itu semuanya terusut. Jadi ini saya kira pintu masuk untuk kemudian mengusut semua yang terlibat, dan membersihkan sistem peradilan kita dari oknum-oknum semacam itu. Nah itu dia, pertanyaan yang kemudian ditanyakan masyarakat adalah, kenapa kok baru semuanya jadi tiba-tiba langsung rush in untuk penangkap Joko Chandra ketika urusan IKTP-nya tercium oleh masyarakat, terbongkar, begitu dilihat oleh masyarakat secara gamblang, seolah-olah selama ini ada pembiaran sampai dengan kemudian tidak bisa dibiarkan lagi karena masyarakat telanjur tahu? Saya kira bukan pembiaran ya, saya kira hal ini sudah terdeteksi cukup lama, tetapi kemudian ya prosesnya baru kemudian bisa sekarang karena ada pemantiknya begitu. Tapi bukan berarti selama ini dibiarkan, karena ini kasus yang sudah cukup lama dan serius gitu Mbak Sofi. Tapi saya kira tidak bisa dikatakan ada pembiaran. Kalau dulu kan waktu si Maria Lumowa, itu dari keterangan yang diberikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Iwasona, itu karena kita pernah bekerjasama dengan kepolisian Serbia kan ya waktu itu. Nah, kalau untuk di Raja Malaysia ini apa bentuk kerjasamanya, Pak Doni? Ya, saya kira kan sharing informasi, kemudian juga sharing list masing-masing tersangka di masing-masing negara. Saya kira kita ada koordinasi untuk itu, begitu. Soalnya kan dengan Malaysia kita tidak ada perjanjian ekstradisi ya, koreksi kalau saya salah. Iya, oleh karena itu makanya kita meminta kepolisian di Raja Malaysia untuk kemudian ya handing over. Jadi kita yang ke sana kemudian menjemput Joko Chandra di Malaysia, itu dibawa ke Indonesia begitu Mbak Sofi. Oke, kita akan jeda sejenak, nanti akan saya tanyakan soal apa yang akan dilakukan pemerintah untuk memastikan aset Joko Chandra ini bisa kembali ke negara sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.